Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fales Lifestyle Tuan-tuan dan bapaknya amat dihormati Mungkin ada beberapa pihak Yang mulai bercakap-cakap tentang kedudukan Anwar Sebagai pedantri dan juga kerajaan perpaduan hari ini Yaitu kerajaan PHBN Mempersoalkan kerana Kerana beberapa isu yang berlaku di negara hari ini Berkaitan langkah tidak populer dan sebagainya Namun sederhana-sederhana ini satu pendedahan yang pasti Mengejutkan musuh politik Anwar Dan ini sekaligus menjadi satu kemenangan untuk PH dan Anwar Ibrahim Mungkin ada yang berkata Patutlah Anwar yang dipantik sebagai pedana menteri Kerana beliau memang layak Mungkin ada juga kata Patutlah musuh Anwar takut Anwar jadi pedana menteri Kerana Anwar ini terlalu hebat kah? Jadi saudara-saudara berkaitan dengan ini Satu perkongsian daripada Malaysia kini Sarang pelacuran judi dibiarkan Termasuk semasa kerajaan dulu Sarang pelacuran dan perjudian haram di KL Terus berkembang walaupun diserbu Kerana kemungkinan wujudnya elemen sogokan Dan kerana kerajaan terdahulu Tidak mengambil serius perkara itu Kata pedana menteri Anwar Ibrahim Dia bagaimanapun berkata Kerajaan pimpinannya Sudah mengambil tindakan agak keras Sejak tahun lalu Bagi mengenangani isu berkenaan Nah ini pendedahan daripada PMX Kerana kerajaan terdahulu Tidak mengambil serius perkara itu Adakah kerajaan terdahulu itu Pimpinan Ismail Sabri Yaakob Pimpinan ataupun pimpinan Tan Sri Medina Sin Menjadi persoalannya Menteri Wilayah Dr. Zaliha Mustafa Memang ditugaskan bersama Datuk Bandar Puala Lumpur Kamarul Zaman Mat Saleh Kerana hal ini dibiarkan sekian lama Termasuk semasa kerajaan dahulu Itu kena faham Jadi apa yang dibincang Pergambaran itu beza dengan kenyataan Katanya kepada pemberita selepas merasmikan Forum Global Madani 2024 Saya percaya jika ada sarang pelacuran Sarang perjudian haram Semua ini mesti ada elemen sogokan katanya Anwar berkata demikian ketika diminta mengulas Ditanya jika SPRM akan turut menyiasat perkara itu Selain pihak berkuasa tempatan Perdana Menteri berkata Dia percaya Ia menuju ke arah itu Jadi saudara-saudara ini Satu kemenangan Anwar Ibrahim Kerana baginya Menurut Anwar Kerajaan pimpinannya sudah mengambil tindakan Agak keras Dan beliau berkata Peranak kerajaan terdahulu Tidak mengambil serius perkara ini Kata PM Jadi apa komen anda Ini pasti kemenangan untuk Anwar Ibrahim Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Baru-baru ini Banyak cerita Tentang keputusan speaker dewan Yang menolak permohonan bersatu Untuk 6 MP Bekas MP bersatu Untuk kerusi mereka dikosongkan Akibat daripada tindakan mereka Yang berpaling tanda Dan menyokong kerajaan Lalu apa Keputusan speaker dewan Sehingga membuat ramai tak puas hati Tidak lain dan tidak bukan Keputusan Johari Abdul Sebagai speaker dewan Yang tidak mengosongkan kerusi Bekas 6 MP bersatu Yang menyokong PMX Nah banyak tulisan Banyak pandangan dan respon Daripada kebanyakan pemerhati politik Namun ada satu tulisan Yang saya lihat daripada Malaysia kini Keputusan Johari Buka jalan untuk MP Kerajaan memberontak Nah sederah-sederah Susulan keputusan Johari Dimana keputusannya untuk Tidak mengosongkan 6 Gerusi bekas MP bersatu Terdapat Satu cerita Ataupun satu spekulasi Yang dibuat Bagaimana kalau Perkara ini berlaku Terhadap kerajaan Pimpinan Anwar Ahli parlimen daripada kerajaan Untuk berpaling Tadah Untuk tidak menyokong PMX Kerana mereka Walaupun dilucutkan Keahlian mereka Mereka tetap Sebagai ahli parlimen Seperti apa yang berlaku Kepada 6 ahli parlimen Daripada Bekas bersatu ini Jadi saudara-saudara Bukan itu saja Terdapat juga Satu Kabaran Semenjak Ditubuhkan Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani Terdapat Ahli parlimen Amno dan BN Yang kononnya Tidak bersetuju Dengan keputusan Presidennya Pengurus CBN sendiri Ahmad Zaid Hamidi Yang sebagai timbalan Perdana Menteri hari ini Untuk menyokong PMX Adakah ini Akan membawa Kepada ahli-ahli Partimen Di dalam kerajaan Terutamanya Barisan Nasional Amno Untuk mereka Dengan senang hati Menarik sokongan Kerana mereka tahu Kerusi Dan jawatan mereka Sebagai ahli parlimen itu Tidak akan tergugat Sepertimana yang berlaku Kepada bersatu Dan Bersoalan yang seterusnya Kalau benar ini Akan memberikan Impak negatif Kepada Kerajaan Pimpinan Anwar Adakah Parti Ataupun Mana-mana Pihak politik Yang menyokong Kerajaan hari ini Terutamanya Daripada Sabah dan Sarawak GRS GPS Adakah Mereka juga Akan Merasa tidak Selesa Bersama-sama Di dalam Kerajaan Adakah mereka Juga Berisiko untuk Tarik sokongan PMX Itu menjadi Persoalannya Saudara-saudara Keputusan Keputusan yang dipertua Dewan Rakyat Johari Abdul Untuk tidak Mengosongkan Gerusi Yang dipegang 6 MP 6 bekas Ahli Parlimen Bersatu Boleh membawa Kesan yang buruk Kepada Kerajaan Ini kerana Peraturan yang digunakan Bersatu Dalam usaha Mengosongkan Gerusi tersebut Adalah Sama Dengan Kaedah Yang turut Dilaksanakan DAP Amanah Dan UMNO Secara teori Dengan sokongan 6 MP Itu Anwar memiliki Sokongan Majority 2 per 3 Di Dewan Rakyat Namun Sejak Kerajaan Persekutuan Ditubuhkan Ada dakwaan Wujudnya Kalangan MP Dalam UMNO Dan BN Yang tidak Setuju Dengan Keputusan Zahid Untuk Menyokong Anwar Sebagai PM Sementara Kedetakan Dalam BN Tidak Memadai Untuk Menyebabkan Anwar Hilang Majority Ia Berisiko Menggugat Keyakinan Komponen Lain Dalam Kerajaan Seperti GPS GRS Terhadap Anwar Satu Lagi Duluan Yang dibuat Johari Adalah Mana-mana MP Yang Mungkin Melanggar Akta Anti Lompat Parti Boleh Menanggungkan Keputusan Terhadapnya Dengan Memfailkan Tindakan Mahkamah Terhadap Partinya Jadi Sedara-sedara Ini Adalah Satu Perkongsian Daripada Malaysia Kini Bertarik 10 Julai Keputusan Keputusan Johari Buka Jalan Untuk MP Kerajaan Memberontak Apa Komen Anda Di Sudut Positifnya Anwar Mendapat Sokongan Yang Lebih Banyak Sekaligus Lebih Kukuh Kedudukan PH Itu Sudut Positifnya Sudut Negatifnya Mungkinkah Perkara Ini Boleh Berbalik Kepada Kerajaan Sendiri Jadi Kita Coba Pikir-pikir Apa Komen Anda Sekian Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini